Untuk keseluruhan siswa di seluruh siswa SMP yang ada di lingkungan dinas penyelidikan yang sudah dipaksin sekitar 65% Pihak sekolah ingin 100% anak-anak dipaksin Saya ingin melaksanakan program pemerintah Pemaksin Kami dari IPJ telah beberapa titik mulai dari pemerintah desa, pemerintah kesamatan Dan sekarang ini launching yang pertama kerjasama dengan pihak khususnya dari SMP Negeri 1 Caurbati dan Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis Dan terima kasih buat teman-teman IPJ yang telah mengedukasi Dan terus mungkin kami mengajak dari bagian pelaksana untuk vaksinasi Kabupaten Ciamis khususnya ke tiap daerah, desa, pacamatan, dan dinas-dinas terkait yang belum dipaksin terutama vaksin satu dan kita akan selalu hadir bersama-sama dengan supaya dengan dari Nakes Alhamdulillah juga Pak Kabin, Pak Kepala Sekolah Nakes, jangan antusiasnya dan sekali lagi untuk warga Tatargalu kita mempunyai tujuan untuk IPJ itu supaya pandemi 19 hilang, COVID hilang Amin Amin Dan untuk wisata, budaya, pendidikan, kesenian, dan sebagainya Terima kasih kepada tim IPJ yang telah memekar saya memberikan semangat dan motivasi membantu telaksananya COVID-19 dan yang lagi saya usahkan terima kasih kepada tim medis yang telah melaksanakan, membantu pelaksanaan tim COVID-19 vaksin di SMP 1 Cihawur Beti Mudah-mudahan pelaksanaan ini menjadi sehat, menjadi sehat anak semua Kadang-kadang di sekolah-sekolah masih ada siswa yang belum terpaksin Dan hasilnya nanti akan kita berdaya samakan mungkin dengan perkenaan IPJ nanti Berapa jumlah yang dipaksin pada hari ini, Pak? Sekitar 150 Dari target, Pak, jumlah keseluruhan siswa? Keseluruhan siswa seluruhnya itu ada 700 yang sudah dipaksin Jadi sudah berapa persen, Pak, yang terpaksin? Saya ucapkan terima kasih kepada IPJ Jadi teman-teman yang lain yang telah membantu proses jalannya vaksinasi di SMP 1 Cihawur Beti Ada kendala nggak, Pak, dari pelaksanaan proses pertama sampai sekarang? Alhamdulillah, kendala ada, tapi tidak begitu Pak, bisa di tangannya Jantaranya tiba-tiba anak sakit, trauma, ketakutan Itu yang wajar aja lah, yang wajar Tim medis yang diturunkan, Pak, dari mana, Pak? Dari tim medis PKM Sukamudia Pak, untuk mensosialisasi ke anak-anak, Pak, dari kapan, Pak? Melalui medisos, kami sudah punya paguyuban orang tua Paguyuban orang tua Menjaga grup-grup wali kelas Grup-grup mata pelajaran Alhamdulillah, dalam waktu 1-4 jam Saya bisa merasakan Alhamdulillah Dan supaya ketahui bahwa vaksinasi di SMP Cihawur Beti itu Udah 3 gelomang Gelomang pertama, itu 260 orang Sudah vaksin 1 dan 2 Gelomang kedua, 60 orang Baru vaksin 1 Dan sekarang insya Allah Saya kira maksimal lah Insya Allah hari ini finishing Lebih dari 150 insya Allah Karena Mengtut, insya Allah, sudah bilang Karena informasinya melalui medisos Tidak sesepat itu, kadang-kadang Terbuka untuk umum juga, nggak, Pak? Ada, ada terbuka Sesuai dengan intruksi dari IPG Diperbolehkan Akhirnya saya mendatangkan orang tua Yang menurut vaksin Dan sekali lagi, untuk vaksin ini Karena Gebiari Kecamatan Cihawur Beti Bukan saja sekolah Jadi banyak siswa SMP 177 Yang ikut ke masyarakat Sebaliknya, masyarakat itu ada yang ikut ke SMP Ke sekolah Asal lokasi Kecamatan Cihawur Beti Untuk orang tua, untuk masyarakat Kalau siswa, dimana saja Yang penting siswa SMP Untuk keseluruhan siswa Di seluruh siswa SMP Yang ada di lingkungan dinas penyelidikan Yang sudah dipaksin Sekitar 65% Dari jumlah Dari tiap kolak Mampu listrik Kalau tidak Sesaran Tadi sudah diperlukan Mungkin Sehingga dapat Mengingatkan Sesaran-sesaran Yang diharapkan Untuk pemerintah Tidak habis Menjadi Mungkin 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 Mак Mungkin Mungkin